Ada informasi penting kepada seluruh pemilik surat izin mengemudi atau SIM yang sudah mati atau sudah habis masa berlakunya Ada kabar gembira bagi teman-teman yang sudah mati SIM-nya maka bisa memperpanjang SIM tanpa harus membuat SIM yang baru Dan berikut ini adalah biaya penerbitan SIM tahun 2023 Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada seluruh masyarakat pemilik surat izin mengemudi atau SIM Karena ada kabar gembira dari Kapolri bahwa bagi teman-teman semuanya yang surat izin mengemudinya atau SIM-nya sudah mati atau sudah habis masa berlakunya Tidak perlu membuat SIM baru ya karena bisa diperpanjang Dan langsung saja kita simak informasi selengkapnya Seperti diketahui bahwa Kapolri telah menerbitkan surat telegram nomor ST garis miring 788 garis miring 4 garis miring YAN Titik 1.1.1.2.3 yang mengatur tentang cukrah atau petunjuk dan arahan Terkait pelayanan surat izin mengemudinya atau SIM selama periode lebaran 2023 Surat Kapolri itu ditujukan kepada seluruh Kapolri di seluruh Indonesia Dan di dalam surat telegram tersebut pelayanan penerbitan SIM kepada masyarakat diliburkan pada tanggal 19 hingga 25 April tahun 2023 Kemudian SIM yang masa berlakunya sudah habis atau sudah mati pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 April tahun 2023 Maka dapat melaksanakan perpanjangan SIM pada tenggang waktu dari tanggal 26 April sampai dengan tanggal 3 Mei tahun 2023 dengan mekanisme perpanjangan Selanjutnya bagi masyarakat pemegang SIM yang masa berlakunya habis selama periode libur lebaran dan tidak melakukan perpanjangan Pada tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Kapolri maka SIM itu dinyatakan tidak berlaku lagi Dan tidak dapat melakukan proses perpanjangan Artinya diwajibkan menggunakan mekanisme penerbitan SIM yang baru Sehingga apabila pemegang SIM itu ingin mendapatkan SIM kembali maka harus lewat proses penerbitan SIM baru Dengan persyaratan administrasi ujian dan PNPB sesuai ketentuan penerbitan SIM baru Untuk perpanjangan SIM bisa dilakukan melalui dua opsi yakni Datang langsung ke satpas atau secara online dengan aplikasi digital korlantas Opsi secara online ini terbilang lebih mudah bahkan untuk biaya sudah jelas tertera di sana Termasuk tarif pengiriman sampai ke rumah teman-teman semuanya Jadi bagi teman-teman semuanya yang masa berlakunya SIM akan habis dari tanggal 19 sampai dengan 25 April Maka bisa mendapatkan dispensasi ya Bisa memperpanjang SIMnya dari tanggal 26 sampai dengan 3 Mei Jadi bagi teman-teman yang masa berlaku SIMnya habis dari tanggal 19 sampai dengan 25 April 2023 Dapat dispensasi dari Kapolri Bisa melakukan perpanjangan SIM ya Tidak usah membuat SIM baru karena ada dispensasi Bisa melakukan perpanjangan dari tanggal 26 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2023 Untuk informasi selanjutnya berikut ini adalah biaya pembuatan SIM tahun 2023 Sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2016 Berikut ini adalah daftar biaya pembuatan SIM tahun 2023 Untuk pembuatan SIM A sebesar Rp120.000 Kemudian SIM B1 sebesar Rp120.000 SIM B2 sebesar Rp120.000 Kemudian SIM C sebesar Rp100.000 SIM C1 Rp100.000 SIM C2 Rp100.000 SIM D sebesar Rp50.000 SIM D1 Rp50.000 SIM internasional sebesar Rp250.000 Dan berikut ini adalah biaya perpanjangan SIM tahun 2023 Untuk SIM A sebesar Rp80.000 SIM B1 Rp80.000 SIM B2 Rp80.000 SIM C Rp75.000 SIM C1 Rp75.000 SIM C2 Rp75.000 SIM D Rp30.000 SIM D1 Rp30.000 Dan SIM internasional Rp225.000 Dan perlu dicatat bagi teman-teman semuanya Bahwa biaya pembuatan atau perpanjangan SIM yang tadi saya sebutkan Belum termasuk biaya lainnya Di sini ada biaya tes psikologi Biaya asuransi Dan biaya pemeriksaan kesehatan Jadi untuk tarif sesuai dengan daerah masing-masing Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh